Morning, narasi pagi kembali dengan beberapa berita terkini bersamaku Sharon Margret. Pertama, ada kabar soal nama resmi gelaran MotoGP Indonesia, lalu suntikan modal untuk calon unicorn anak bangsa dan ancaman ketua DPRDKI untuk anggotanya. Selain itu di India, ada protes larangan berhijab dan Swedia mendeklarasikan kalau pandemi sudah berakhir. Hmm, ini dia selengkapnya. Kementerian BUMN siap memberi pendanaan untuk perusahaan-perusahaan yang berpotensi menjadi unicorn. Pendanaan tersebut terprogram dalam Merah Putih Fund. Venture Capital ini adalah kolaborasi Telkom, Mandiri Capital, dan BRI Ventures. Saat ini, Merah Putih Fund mendapat komitmen investasi senilai 300 juta dolar AS. Jumlah ini setara dengan 4,3 triliun rupiah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryotmojo mengatakan bahwa Merah Putih Fund ingin memastikan pendanaan perusahaan rintisan Indonesia tersedia. Harapannya, ekosistem startup dalam negeri makin terbangun. Lantas, apa saja syarat perusahaan agar bisa didanai Merah Putih Fund? Pendiri perusahaan haruslah orang Indonesia. Kemudian, perusahaan harus melantai di bursa efek Indonesia. Terakhir, perusahaan mampu menarik investasi secara global. Desember 2021 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menarget Indonesia punya 25 unicorn baru. Untuk itu, Merah Putih Fund akan fokus mendanai startups unicorn yang berpotensi naik kelas jadi unicorn. Semoga ekosistem ekonomi digital Indonesia makin oke. Kamu yang punya cita-cita bikin startup, makin semangat nggak? Gelaran MotoGP seri Indonesia segera dimulai. Ngomong-ngomong, apa ya nama resmi MotoGP Mandalika? Jadi, nama resminya adalah MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia. Nama ini dipilih dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat ajang olahraga. Direktur utama Pertamina Niko Widiawati mengungkapkan bahwa MotoGP seri Indonesia akan menguatkan branding Indonesia sebagai negara yang tahan banting di tengah pandemi. Nah, berkat kontrak yang telah ditandatangani Pertamina dengan Dorna Sports, Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika akan berlangsung hingga 2024. Sementara itu, para pebalap MotoGP sudah beraktivitas di NTB. Tes pramusim akan berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2022. Sedangkan balapan seri Mandalika akan berlangsung 18 hingga 20 Maret 2022. Lewat unggahan Instagram, pebalap tim Aprilia, Aleisis Pargaro, terlihat bersantai menikmati pantai di Lombok. Kalau juara dunia MotoGP 8x Mark Marquez, asyik nyeruput kelapa di sela-sela persiapan nih. Juara MotoGP 2021 Fabio Quartararo juga santui banget nih menikmati cuaca tropis Indonesia. Jadi gak sabar ya nonton MotoGP seri Mandalika? Nah, bu, masih keburu gak ya? Anggota DPRD-DKI yang malas terancam dilaporkan ke Badan Kehormatan. Setuju! Ancaman itu dilontarkan Ketua DPRD-DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Namun, Prasetyo gak ujuk-ujuk ngasih ancaman. Ia berucap demikian gara-gara sebelumnya dilaporkan ke Badan Kehormatan oleh empat wakil ketua dan tujuh fraksi DPRD-DKI. Ini adalah imbas karena Prasetyo mengagendakan rapat paripurna tentang interpelasi Formula E. Prasetyo mengaku sejak pelaporannya ia bakal lebih mengawasi kinerja anggota Dewan. Jangan sampai makan gaji buta, katanya. Ucapan Prasetyo gak main-main. Dia bilang akan mengecek presensi anggota DPRD setiap rapat. Baik itu rapat paripurna maupun rapat di tingkat komisi. Kalau ada anggota yang tidak ikut rapat tanpa alasan jelas, Prasetyo bakal melaporkan ke Badan Kehormatan. Itu di DPRD-DKI. Kalau di Senayan, anggota DPR RI pada bulos rapat nih. Ini terjadi saat rapat paripurna 8 Februari 2022 kemarin. Sebanyak 255 dari 575 anggota DPR RI enggak hadir tanpa alasan yang jelas. Hmm, padahal saat itu berlangsung pembatasan sosial dan rapatnya berlangsung secara virtual. Menurut peraturan DPR nomor 1 tahun 2015, bisa kita aduin ke Mahkamah Kehormatan DPR nih yang kayak gini. Karena termasuk pelanggaran kode etik bagian kedisiplinan. Ah, tolong ya ibu bapak anggota Dewan, kebiasaan bolos pas sekolah dan kuliah dulu jangan diterusin sampai ke ruang rapat. Suedia mendeklarasikan pandemi telah berakhir. Hah? Serius? Pemerintah Suedia nyaris tak lagi memperlakukan pembatasan sosial sejak Rabu 9 Februari 2022. Bar dan restoran boleh tetap buka di atas pukul 11 malam. Acara di ruangan tertutup juga tidak dibatasi jumlah pesertanya. Menteri Kesehatan Suedia Lena Hallenggren mengatakan bahwa pandemi telah berakhir dan tak lagi berbahaya untuk warga. Masalahnya, rumah sakit di Suedia masih harus berjebaku merawat pasien COVID-19. Sekitar 2.200 pasien COVID-19 masih dirawat di rumah sakit. Jumlah ini hampir sama saat gelombang ketiga pandemi melanda negara itu pada 2021 lalu. Pada Rabu kemarin, Suedia juga masih mencatat 114 kematian akibat COVID-19. Total, 16.182 orang meninggal karena SARS-CoV-2 di negara itu. Kayaknya, jangan dulu deh deklarasi pandemi berakhir. Namanya juga pandemi. Harusnya, satu dunia yang deklarasi. Pengadilan tinggi karena TAKA di India Selatan mengeluarkan keputusan kontroversial. Para siswi di daerah tersebut tak boleh menggunakan atribut keagamaan, termasuk hijab. Keputusan itu dikeluarkan Kamis 10 Februari 2022 kemarin. Pelarangan ini bermula pada Januari lalu. Saat itu, enam mahasiswi Muslim diminta tak memakai hijab ke kampus. Mereka pun melakukan protes atas peraturan itu. Sejumlah mahasiswa laki-laki pun ikut bersolidaritas dengan tidak masuk kampus. Lantas, pekan kemarin, sejumlah mahasiswa Hindu ikut melakukan protes. Mereka menuntut, jika hijab diperbolehkan, maka Shal Safran yang menyimbolkan nasionalisme Hindu juga harus diperbolehkan. Tuntutan ini merupakan perpanjangan dari gerakan kelompok sayap kanan nasionalis Hindu yang dikenal dengan Hindutva. Isu ini kemudian memanas. Di sejumlah aksi protes, aksi demonstrasi berujung ricuh. Sementara di beberapa kampus, mahasiswa Muslim mendapat perundungan berat. Sekolah dan institusi pendidikan bahkan sempat diliburkan tiga hari sejak selasa kemarin. Sementara itu, pemimpin Partai Oposisi Kongres Nasional India, Rahul Gandhi, ikut angkat suara. Ia mengatakan melarang hijab berarti melanggar hak-hak dasar para siswa. Umat Islam di India sedang mengalami sentimen negatif dari kalangan sayap kanan Hindu. Beberapa perlakuan berujung kekerasan dilakukan berbagai kelompok Hindutva. Kekerasan ini seringkali menyasar kaum perempuan. Menurutmu bagaimana? Memangnya atribut keagamaan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara ya? 5 berita sudah aku seuguhkan buatmu. Pekan depan, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye! Bye!